5. Kekuatan utama yang dianggap ancaman sudah mereka eliminir. TNI sudah mereka lockdown melalui Undang-Undang No. 34 tahun 2004 sehingga tidak berkutik lagi. Agama Islam sebagai mayurtas di negeri ini telah mereka nistakan dan framing seolah jahat menakutkan dengan isu radikalisme dan anti-kebedikaan. Ulama, vokal, habib, rezik, sihat juga sudah mereka isolasi. Ustadz Alfian Tanjung yang pakar dalam hal komunismi sudah selesai mereka penjarakan. Ormas Islam yang besar-besar sudah mereka susukin dan pecah belah. HTI mereka bubarkan. FBI menunggu waktu. DKA Cina sudah infiltrasi masuk dan menyebar di seluruh pelosok usaha negara. Kelompok liberal, syiah, dan non-muslim radikal mereka rangkul, provokasi, dan keliharaan. Sudah mirip kan dengan 1965? Maka, bersiap-siagalah wahai umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia yang masih ada merah putih serta Pancasila di dadanya. Satu langkah lagi, negeri ini akan berubah menjadi negara berhaluan komunis kalau kita semua lengah dan masih jadi penunjuk. PKI hari ini adalah PKI gaya baru yang bangkit dari huburnya. Komunisme gaya baru yang siap secara sistematis dan bertahap merubah Indonesia untuk berhaluan komunis. Hari ini mereka katakan negara tak butuh agama cukup Pancasila saja. Setelah itu, bisa saja mereka bilang negara tak butuh Pancasila cukup toleransi saja. Itulah siasat ala komunis, halus, sistematis, dan agitatif.